Seperti inilah perjuangan petugas Pantarli di Kabupaten Lebak yang rela berjalan kaki sepanjang 3 km dengan menempuh hutan serta area pesawahan demi untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan mendatangi langsung pemilih ke rumah mereka. Bahkan sejumlah petugas Pantarli pun terpaksa harus beristirahat sejenak di gubuk yang berada di tengah hutan sebelum kembali melanjutkan tugas. Setelah menempuh perjalanan, petugas Pantarli langsung melakukan pemutahiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian atau coklit kepada pemilih. Salah satu petugas Pantarli, Romla mengaku senang dan bangga menjadi petugas Pantarli lantaran sudah menjadi bagian abdi negara untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Lebak. Saya sangat senang, bangga menjadi Pantarli karena menjadi Pantarli itu sebagian dari pengabdian saya terhadap negara untuk mensukseskan acara pilkada serentak di tahun 2024 ini. Banyak sekali suka duka yang saya alami. Sementara Ketua PPS, Desa Soekarendah Yudi Molona mengatakan meskipun harus berjibaku melewati lembah, perbukitan, dan area pesawahan untuk melaksanakan pemutahiran data coklit kepada pemilih di wilayah-wilayah terpencil seperti yang berada di RT24 Kampung Cidulang dengan jumlah 14 jiwa pemilih. Ini ada kegiatan pencoklitan, pencoklitan ke rumah warga-warga dan Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Kampung Cipasung untuk memastikan bahwa semua warga di Desa Soekarendah itu tercoklit. Pentingnya coklit itu agar memastikan semua warga itu punya hak pilih. Diketahui untuk jumlah data yang sudah disinkronisasi oleh KPU berjumlah 1.048.038 data pemilih di Kabupaten Lebak. Nano Soekara, Jurais Bantan TV dari Lebak memberitakan.